Intro Warga melalui pemerintahan Kabupaten Majalengka menyerahkan 15 ekor satwa yang dilindungi ke Balai Besar KSDA Jawa Barat. Penyerahan satwa secara sukarela ini merupakan hasil upaya persuasif dan sosialisasi mengenai ketentuan tentang kepemilikan dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa liar. 15 ekor satwa dilindungi milik masyarakat tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Majalengka, kepada Balai Besar KSDA Jawa Barat, tim gugus tugas evakuasi dan penyelamatan tumbuhan serta satwa yang disaksikan secara langsung oleh Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Dan secara simbolis diserahkan kepada Bupati Majalengka Sutrisno di depan Pendopo. Beberapa satwa liar yang diserah terimakan diantaranya 4 ekor buaya muara, 2 ekor elang ular bido, 4 ekor soa layar, 1 ekor julang emas, 1 ekor alap-alap jambul, 1 ekor elang bondol, 1 ekor kasuari, dan 1 ekor merak hijau. Selanjutnya satwa yang diserah terimakan tersebut akan dikitip dan dirawat di Pusat Penyelamatan Satwa dan Lembaga Konservasi untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke habitat aslinya. Ya ini kan sebenarnya masyarakat itu sangat mudah kalau diberikan pemahaman yang benar. Masyarakat memiliki itu pertama tidak pahaman, tidak pahaman ada risiko, kemudian juga tidak paham akibat daripada pemberdayakan yang tidak-tidak PAW, ya akhirnya pada satu petika dia sudah bosen, bisa dilepas kembali, bisa mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan diberikan pemahaman dan ada risiko hukum, masyarakat ada kesadaran untuk menyerahkan sendiri. Apalagi juga memperhatikan juga bidang-bidang peliharaannya juga tidak tumbuh dengan baik, karena tidak-tidak paham. Sehingga, karena ini adalah barang yang sudah dilindungi oleh negara, sadar untuk dikembalikan ke negara melalui saya, dan saya berkomunikasi dengan Bale Besar, Bapak Direktur, mantan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Cermai, 5 bulan katanya itu, jadi saya sangat mudah komunikasinya. Nah ini satu perkembangan yang bagus dari masyarakat Jawa Barat, khususnya bahwa kesadaran untuk bagaimana menelamatkan satwa-satwa yang dalam posisi kritis atau langka. Nah ini di Jawa Barat kebetulan juga ada lembaga konservasi, baik itu yang mereham atau maupun yang memperhagakan. Saya senang sekali mengapresiasi kepada Bapak Bupati yang mendukung upaya konservasi satwa liat. Dari Majalengkak Jawa Barat, Edwarus Pendi, Triberata TV, Salam Triberata! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.